Masak bening kerang laut dan goreng ikan cocol sambal Hai teman-teman, Assalamualaikum Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua panjang umur, sehat selalu dan murah riskinya Kali ini saya mau mengajak kalian semua Masak menu simple, mudah dan praktis Yaitu masak bening kerang laut 500 gram Cuci bersih kerangnya Supaya pasir dan kotoran-kotoran yang menempel di kerangnya menghilang Kalau sudah bersih, masak dengan air secukupnya Di sini saya masak kerangnya dengan air 2 liter Oh iya, sebelum mulai memasak, jangan lupa tambahkan daun jeruk juga ya teman-teman Supaya bau amis dan rasa amis di kerangnya menghilang Kalau kerangnya sudah mendidih, jangan lupa tambahkan garam Jangan lupa koreksi rasa sebelum api kompornya dimatikan Lanjut ke ikannya Cuci bersih ikannya dan buang kotoran-kotorannya Kalau sudah bersih, tambahkan micin, garam, air asam jawa dan kunyit Lalu direbus sampai mendidih Dan ikannya matang Kalau sudah matang, angkat, tiriskan airnya dan goreng Tetapi sebelum mulai menggoreng ikannya, ini saya mau sisihkan kerang beningnya dulu Dan sambal cocolannya Dan sambalnya jangan lupa ditutup ya Oh iya, maaf ya teman-teman Pas saya bikin sambalnya, saya lupa merekam videonya Maklum ibu-ibu sudah mau berkepala 4 Beda sama kalian yang ingatannya masih tajam dan kuat Lanjut ke ikannya yang mau digoreng Panaskan wajan, panaskan minyak Kalau sudah panas, ikannya mulai digoreng Dengan lupa dibalik supaya ikannya masak merata Masak merata luar dan dalam Kalau sudah kelihatan masak merata, angkat dan taruh di piring Taruh di piring dan siap untuk disajikan Disajikan dan disantap bareng-bareng sama keluarga Karena anak dan suami saya katanya belum waktunya memakan, masih kenyang Ini saya memutuskan untuk makan duluan saja Dan mumpung si bungsu juga lagi anteng-antengnya main sama kakaknya Siapkan nasi putih, ikan goreng, lanjut sambalnya dan kerang beningnya Tetapi ini saya mau pilih-pilih dulu kerangnya Karena kerangnya masih ada yang tertutup, tidak terbuka Perasaan saya masak kerangnya cukup lama Tetapi kenapa masih ada yang tertutup ya? Tetapi ya sudah tidak apa-apa Masih tertutup dan sudah terbuka, rasanya sama saja tidak ada bedanya Rasanya sama-sama enak dan manis Apalagi kuahnya, rasanya manis sekali Ini saya ambil kuahnya cukup 1 sendok saja Dan jangan lupa kerang beningnya ditutup lagi Apaya kotoran-kotoran kecil yang tidak kelihatan tidak jatuh ke kerang beningnya Kalau semuanya sudah siap, mari kita makan Dan seperti biasa, sebelum mulai makan, jangan lupa berdoa Oh ya teman-teman, kalian pernah tidak masak kerang laut? Pasti kalian pernah ya teman-teman Dan kerang yang kalian masak itu kerang jenis yang mana? Karena kalau kerang yang saya masak ini namanya kerang batik Karena kulit kerangnya mirip bagian batik Mungkin itu sebabnya disebut kerang batik Karena mirip kain batik Dan beda tempat, beda nama ya teman-teman Di sini namanya kerang batik Dan di tempat teman-teman mungkin namanya beda lagi Karena durasi video sudah mau habis Saya ucapkan terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Dan Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya